Selamat pagi guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik selalu Dan pagi ini sebelum saya bangat kerja Oke saya masih baru bangun tidur Tapi saya mau bikin sarapan pagi dulu untuk dibawa ke kantor Nah sarapan paginya kali ini gampang banget Kebetulan saya juga kangen banget Ini roti isi tipikal orang Spanyol Specially di daerah Katalunya Pokoknya bikinnya gampang Cuman yang paling penting pan, con, tomate atau roti dan tomat Pake sedikit olive oil Yuk kita bikin yuk gimana sih caranya roti isi dari Katalunya Pokoknya gampang banget ya Nah guys bahan-bahan yang saya siapkan Disini saya menggunakan roti capata Dan isinya bisa dengan daging asap Lalu olive oil Kemudian tomat Atun Maksudnya bukan atun Tapi tuna Bahasa Spanyol kan atun Lalu tomat Dan olive Isinya bebas ya guys Yang penting ada tomat dan olive oilnya Sekarang kita belah roti-rotinya menjadi dua bagian Disini saya menggunakan roti jenis capata Kalau kalian gak ada roti capata Kalian bisa menggunakan roti berjenis baget Dan rotinya harus fresh from the oven ya guys Supaya nanti kalau digigit rasanya garing dan renyah Aku selalu lupa mau bilang Jadi kalau mau masak itu Jangan lupa cuci tangan dulu ya Sebelum kalian megang-megang makanan Aku udah cuci tangan ya Cuman tadi lupa mau bilangnya Nah guys sekarang Setelah tomatnya dibelah jadi dua Kita gores-goresin Atau gosok-gosok Di atas rotinya Bukan ke dalam rotinya Tapi di atas rotinya Pokoknya gosok tomatnya Sampai Jusnya tuh abis Sampai kering Setelah itu Kita taruh sedikit olive oil Disini saya menggunakan Isinya dari tuna kalian Karena saya benar-benar suka sama ikan tuna Tadi saya sebut atun Soalnya atun bahasa Spanyolnya Berarti tuna Tuh guys Kalian boleh isi apa aja ya guys Kalau saya senangnya ikan tuna Sekedar informasi ya guys Jadi pancon tomate ini Atau roti dengan tomat dan minyak olive ini Adanya hanya di daerah Katalunya Yaitu di kota-kota seperti di Barcelona Girona Tarragona Dan Lerida Jadi kalau kalian ke Spanyol Kalau kalian mengunjungi daerah Katalunya Pasti rotinya Atau mereka sebut Bocadillo Sandwich maksudnya Selalu menggunakan tomat Dan minyak olive Tapi tomatnya seperti yang kalian lihat Digosok-gosok Sampai benar-benar Jusnya mengering Jadi lebih basah Tapi kalau kalian pergi ke Madrid Atau di luar Katalunya Mereka menyediakan atau membuat sandwichnya Bocadionya Cuman dibelah dua rotinya Roti bagetnya Capata atau jenis yang lainnya Lalu diisi dengan Ya keju Roti asap Roti asap maksudnya daging asap Jadi Rotinya kering Gak seperti yang di daerah Katalunya Ada jus tomatnya Ada minyak olivenya Jadi Aku lebih suka Tradisi yang ada Di Katalunya Soalnya lebih Rotinya basah Dan kalau fresh from the oven Lebih crunchy dan basah Enak deh pokoknya Jadi guys Dulu itu saya pernah tinggal Di Spanyol Selama 15 tahun Dan Sarapan favorit saya Bocadillo Atau sandwich Jadi kalau pagi itu Roti-roti kayak baget Capata Atau jenis-jenis roti lainnya Baru keluar dari oven Terusnya mereka bikin Bocadillo Atau mereka bikin sandwichnya Dengan tomat Yang banyak jusnya Lalu dipakein Olive oil Dan diisi dengan Duna Daging asap Pokoknya apa aja deh Yang penting Harus pake tomat Dan Minyak olive Itu bener-bener Enak banget Crunchy Udah gitu Basah-basah kayak gitu Dan sehat juga Jadi ini favorit saya Oh ya guys Aku lupa Jadi tadi aku Campur Ikan tunanya Dengan olive Jadi olivenya Aku belah jadi dua Dan aku susun Di atasnya Tapi kalau kalian Tidak suka olive Ya jangan dicampur Pokoknya kalau aku suka Ikan tuna Selalu ada Olivenya Setelah sandwichnya Atau bocadillonya Terisi semua Sekarang Tinggal kita bungkus Biasanya kita bungkus Dengan aluminium foil Supaya minyaknya Nggak jatuh kemana-mana Dan juga tahan Crunchy-nya Kalau pakai aluminium foil Nah guys Gimana Gampang kan Jadi kalian tinggal beli baget Atau roti apa aja Yang kalian punya Terusnya digosok-gosok Pakai Tomat Sampai tomatnya Bener-bener Abis jusnya Dipakain Olive oil Isi dengan isian Yang kalian suka Makan deh Terusnya Udah ganti baju Sekarang Setiap siap Mau ke kantor Bawahnya Jangan lupa bawa laptop Soalnya nanti Dan Kesan Wejan baru Tadi saya buat Dan Pisang Dan Kercamata Nah sekarang Saya siap-siap Untuk beri kantor Oke Sampai kembali lagi See you later Or see you soon Jangan lupa Di like, comment, share Apa sayang Ada yang bilang atau No No God No God Please No 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 Say subscribe Subscribe Please Boom Boom Bam Bap Bada Bap Bum Pow Oke guys Terima kasih Sudah menonton videonya Dan sekarang Saya harus banget kerja Si Kuning sudah menunggu Dari tadi Dengan sabar Untuk diajak ngebut Dan Have a nice day Bye Bye Bap 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 Bap